Linsuan berdiri di tengah lapangan dan berkata sambil tersenyum, saya telah mengalahkan Luoyang. Apakah ini waktunya bagi saya untuk menantang seseorang? Melihat semua orang diam, Linsuan melanjutkan, saya ingin menantang Anda. Dia menunjuk ke arah Duan Wuking. Apa, semua orang berteriak lagi seolah-olah mereka tidak dapat mempercayai mata mereka. Orang ini gila, dia berani menantang Duan Wuking. Itu mungkin saja, saya pikir dia pasti dibutakan oleh kemenangan tadi. Sayangnya, jika dia benar-benar berani menantang Duan Wuking, dia akan berakhir dalam keadaan yang menyedihkan. Siapakah Duan Wuking? Dia adalah murid inti keluarga Duan. Seseorang seperti Luo yang tidak bisa dibandingkan dengannya. Dikabarkan bahwa meskipun Duan Wuking hanya berada di puncak alam roh harmonis, dia telah mengalahkan generasi tua ahli alam transformasi roh. Meski hanya rumor, itu menunjukkan betapa kuat dan misteriusnya dia. Di pertemuan kebun teh yang lalu, mereka yang menantang Duan Wuking biasanya berada di puncak alam roh harmonis. Namun, bahkan mereka yang berada di level yang sama dengannya dikalahkan olehnya dalam satu gerakan. Oleh karena itu, di mata semua orang, Lin Xuan mendekati kematian dengan menantang Duan Wuking. Menurutmu siapa yang akan menantang Tuan Muda Wuking? Tian Lang berteriak lagi. Kali ini, bukan hanya dia, semua murid keluarga Duan menatap tajam ke arah Lin Xuan. Orang-orang ini membentuk tekanan mengerikan yang menekan Lin Xuan. Namun, Lin Xuan tidak takut sama sekali. Tekanan itu tidak mempengaruhi dirinya sama sekali. Dia berkata dengan tenang, saya ingat aturan pertemuan kebun teh. Pemenang bisa menantang siapapun yang dia mau, dan orang yang tertantang bisa menerima atau tidak. Aku tidak melanggar peraturan, kan? Lalu kenapa aku tidak bisa menantangmu? Pada akhirnya, suaranya seperti pedang tajam yang menembus kehampaan. Lin Xuan ingin menantang Duan Wuking. Tindakan ini mengejutkan semua orang di kebun teh. Jika kamu ingin menantang Tuan Muda Wuking, kamu harus melewatiku terlebih dahulu. Sesosok terbang keluar dan bergegas menuju Lin Xuan dengan kecepatan kilat. Energi spiritual di udara berfluktuasi, dan cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya menembus kehampaan. Lin Xuan menggunakan jiwanya untuk merasakan bahayanya. Dia melangkah maju dan menghilang dari tempatnya. Cici. Sinar cahaya dingin yang tak terhitung jumlahnya merobek ruang tempat di awalnya berdiri, dan aura dingin menyebar. Itu Han Yan Ke. Aku pernah mendengar bahwa seni pedang kabut dingin miliknya sangat tajam. Sulit untuk menemukan tandingannya di alam roh harmonis. Saya tidak menyangka orang ini menjadi pendukung Tuan Wuking. Jika dia bergerak, aku khawatir anak itu dalam bahaya. Itu benar. Han Yan Ke sangat kuat. Luo yang tidak bisa dibandingkan dengan dia. Nak, jika kamu bahkan tidak bisa mengalahkanku, jangan pernah berpikir untuk menantang Tuan Muda Wuking, teriak tamu Han Yan dingin dengan pedang di tangan. Benar-benar, maka kamu akan kalah untukku. Tangan Lin Xuan meluncur ke sabuk bioknya, dan sarung hitam tiba-tiba muncul di tangannya. Pedang bintang absolut dengan cepat terhunus, dan pedang ki yang ganas melonjak. Tiga ribu badai petir. Cahaya pedang bersinar dengan guntur dan kilat, melesat ke langit. Kebun teh dikelilingi oleh pedang ki yang menggelegar, memancarkan aura kekerasan. Seni pedang kabut dingin. Han Yan Ges dengan cepat mengayunkan pedang panjangnya. Cahaya pedang itu sangat dingin, dan seluruh ruangan tampak membeku. Rasa dingin yang menusuk tulang menusuk langsung ke dalam jiwa manusia. Ledakan. Kekosongan bergetar. Seni pedang tiga ribu petir terlalu kejam, dan itu membubarkan seni pedang kabut dingin dalam sekejap. Petir di langit mengembun menjadi cahaya pedang yang menyilaukan, menebas ke arah Han Yan Ke. Han Yan Ke terkejut. Dia memblokir serangan itu dengan pedangnya, membentuk cahaya pedang yang kokoh di depannya. KKK. Cahaya pedang itu seperti petir, menghancurkan cahaya pedang Han Yan Ke dan membuatnya terbang. Apa? Han Yan Ke dikalahkan. Dan dia dikalahkan dalam satu gerakan. Kerumunan menjadi gila. Pemuda di depan mereka telah membuat mereka terlalu terkejut. Apakah aku memenuhi syarat? Lin Xuan menarik pedang bintang absolutnya. Matanya seperti cahaya pedang, menusuk ke arah Lord Wuking. Tidak. Aku akan mengantarmu. Sosok lain terbang keluar. Orang ini tingginya 2 meter, dan ototnya dipenuhi kekuatan ledakan. Dia membawa aura naga dan harimau saat dia berjalan. Mungkinkah dia murid dari sekte Titan Perkasa, Wang Dali? Benar. Itu dia. Rumornya, kekuatannya begitu besar sehingga dia bisa mengeluarkan gunung. Dia pernah menghancurkan prajurit roh harmonis puncak menjadi pasta daging dengan satu telapak tangan. Saya tidak menyangka dia akan naik ke panggung. Penonton sangat heboh, dan mereka semua melihat ke panggung. Melihat pemuda jangkung di depannya, Lin Xuan merasakan tekanan. Nak, ayolah, kamu hanya bisa menantang Tuan Wu Qing jika kamu mengalahkanku. Wang Dali berteriak, dan tubuhnya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Cahaya keemasan kabur menutupi tubuhnya, seolah dia terbuat dari emas. Dia tampak sangat kuat. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan tanah di bawah kakinya terbuka. Retakan yang mencolok dengan cepat menebas ke arah Lin Xuan. Tanah retak seolah dirobek oleh seseorang. Tubuh Lin Xuan melonjak ke langit, menantang langit. Tujuh langkah naga. Di bawah kakinya, cahaya hijau kabur muncul, seperti cakar ungu naga raksasa. Lin Xuan mengambil langkah maju, dan dia melangkah menuju Wang Dali. Wang Dali berteriak dengan marah dan meninju. Terlalu sombong, seseorang berani menginjaknya di langit. Dia tidak tahan. Tinju itu membawa cahaya keemasan, dan menghancurkan kehampaan. Lin Xuan seperti daun willow yang bergoyang tertiup angin, terus bergoyang. Namun, dia yang telah memahami konsep angin tidak mempedulikannya sama sekali. Dia menginjak tangan emasnya, dan raungan naga yang dalam terdengar di langit. Kekosongan itu melonjak seolah-olah hendak terbelah, membentuk gelombang besar yang menyebar ke segala arah. Tubuh Lin Xuan melonjak ke langit dan terbang ke atas. Wang Dali tidak bergerak, tapi wajahnya sangat serius. Apakah dia dikirim terbang? Semua orang berseru. Itu masih belum cukup. Iya, tidak ada yang bisa menandingi Wang Dali dalam hal kekuatan. Tetapi anak itu tidak terluka. Itu jarang terjadi. Semua orang berdiskusi, menggelengkan kepala dan mendesah. Namun, mereka segera menyadari bahwa mereka salah. Tubuh Lin Xuan yang naik tiba-tiba berhenti, dan kemudian dia turun dengan aura yang lebih keras. Dia melangkah keluar lagi, dan cakar naga ilusi muncul di bawah kakinya. Dengan kekuatan yang membuat jantung berdebar-debar, ia meraih ke arah Wang Dali. Enyah, tubuh Wang Dali memancarkan cahaya kemasan, dan dia mengayunkan tinjunya ke arah langit lagi. Keduanya bertukar pukulan, dan setiap tabrakan menyebabkan seluruh kebun teh bergetar. Terlalu menakutkan, siapa anak ini? Bagaimana dia bisa bersaing dengan Wang Dali dalam hal kekuatan? Ini sudah langkah ke-6. Apakah dia tidak punya batas? Satu gerakan untuk menentukan pemenang. Wang Dali sangat marah. Tidak ada seorang pun yang mampu bersaing dengannya dalam hal kekuatan dalam waktu yang lama. Kekuatan untuk mencabut gunung dan sungai. Dia menggoyangkan tangannya tujuh kali dan melesat ke arah langit. Cahaya kemasan tak berujung mengalir ke langit, mewarnai langit menjadi kemasan. Kekuatan ini cukup untuk mengancam prajurit Rilem Transformasi Roh. Langkah ke-7. Lin Suan melangkah keluar untuk terakhir kalinya, dan Azure Dragon ilusi muncul di bawah kakinya. Ia meraung dengan ganas dan bergegas ke bawah. Cahaya kemasan di langit terkoyak, dan auman Azure Dragon langsung mengenai tinju Wang Dali. Langit kacau, dan tanah amruk. Tangan Wang Dali gemetar, dan dia terus mundur. Setiap kali dia mundur selangkah, tanah akan retak. Adegan ini terlalu menakutkan. Wang Dali, yang selalu menjadi yang terkuat di alam roh harmonis, terpaksa mundur. Semua orang menatap kosong ke arah Lin Suan, yang melayang ke bawah, dan tidak bisa berhenti menelan air liur mereka. Tidak ada yang pernah bisa mengalahkanku dalam hal kekuatan. Kamu sangat kuat. Aku mengaku kalah. Wang Dali menggelengkan kepalanya dan menghela nafas saat dia merasakan lengannya mati rasa. Lin Suan mengangguk, lalu menatap Duan Wuking. Kali ini, apakah aku memenuhi syarat? Suaranya yang nyaring dan kuat bergema di kebun teh. 432 Semua orang diam, bahkan klan Duan pun terdiam. Kekuatan Lin Suan melampaui harapan mereka. Mungkin hanya Duan Wuking yang bisa menahan kekuatannya. Jika ada orang lain yang naik, mereka hanya akan mempermalukan diri mereka sendiri. Mata Duan Wuking bersinar saat dia perlahan berdiri. Kamu sangat kuat. Kamu layak untuk waktuku. Semua orang terkejut. Apakah Tuan Muda Wuking akhirnya akan bergerak? Mereka sangat bersemangat. Baiklah, ku mohon. Lin Suan memberi isyarat mengundang. Silakan. Duan Wuking juga membungkuh. Kemudian, tubuhnya berkelebat dan seketika muncul di tengah lapangan. Semua orang mundur, menyisakan cukup ruang bagi mereka berdua untuk bertarung. Ketika para jenius yang tiada taranya bertarung, mereka tidak bisa terlalu dekat. Jika tidak, mereka akan sial jika terluka secara tidak sengaja. Menurutmu siapa yang akan menang? Seorang seniman bela diri bertanya. Tentu saja, Tuan Muda Wuking. Dia adalah seorang pemuda jenius yang mengalahkan seorang seniman bela diri di alam transformasi roh. Ya, ku dengar jari bintang kelanduan sangat mendalam. Legenda mengatakan bahwa jika dilatih dengan sempurna, bahkan bintang pun akan meledak. Meskipun anak itu kuat, bagaimana dia bisa dibandingkan dengan Tuan Muda Wuking? Semua orang berdiskusi dengan suara pelan. Tak satu pun dari mereka yang optimis tentang Lin Suan. Tidak mengherankan, meskipun Lin Suan gagah berani, Tuan Muda Wuking bahkan lebih kuat. Di hati setiap orang, dia adalah simbol tak terkalahkan. Ambil contoh Wang Dali, Lin Suan memaksa Wang Dali mundur dalam tujuh gerakan. Saat itu, Tuan Muda Wuking mengalahkan Wang Dali dengan satu jari. Semua orang dengan jelas melihat perbedaannya. Starfinger adalah seni rahasia kelanduan. Ini sangat kuat, jadi anda harus berhati-hati. Starfinger adalah seni rahasia kelanduan. Legenda mengatakan bahwa satu jari dapat meledakkan bintang. Sekalipun seni bela diri ini bukan seni bela diri tingkat bumi, ia tidak jauh dari itu. Tuan Wuking mengulurkan jarinya. Spirit ki di sekitarnya melonjak dengan cepat. Jarinya memancarkan cahaya yang menyilaukan. Itu seperti batu giok dengan pola misterius di atasnya. Saat dia mengarahkan jarinya, langit berkedip-kedip. Cahaya jari tipis seperti jarum terbang menuju dahi Lin Suan. Tuan Wuking terlihat lembut dan halus, namun serangannya dingin dan tanpa ampun. Dia mengarahkan langsung ke titik vital Lin Suan. Dalam sekejap, aura Lin Suan menegang. Dia merasa seolah-olah dia dikurung oleh kekuatan yang tidak diketahui. Langkah Iblis Ilusi Lin Suan mengelak dengan kecepatan ekstrim seperti hantu. Langkah Iblis Ilusi roh kekosongan adalah seni bela diri tingkat bumi sejati dengan kekuatan luar biasa. Dalam sekejap mata, Lin Suan melepaskan diri dari Starfinger. Sangat cepat. Gerak kaki macam apa itu? Semua orang terkejut. Mereka tidak bisa melihat sosok Lin Suan dengan jelas. Di kejauhan, pendekar pedang berjubah biru itu juga sedikit mengernyit. Tatapannya seperti cahaya pedang yang menyelimuti seluruh kehampaan. Meskipun kecepatannya cepat, jari bintang tidak mudah untuk dihindari. Pendekar pedang berjubah biru itu menggelengkan kepalanya sedikit. Memang benar, meskipun Lin Suan telah menghindari cahaya ungu yang cemerlang itu dalam sekejap, rasa bahaya di hatinya masih belum hilang. Menggunakan kekuatan jiwanya, dia dengan cepat mengamati sekeliling. Ekspresinya berubah drastis. Meski dia menghindari cahaya jari yang tajam, cahaya ungu yang cemerlang tidak menghilang. Sebaliknya, ia terus mengejarnya dengan kecepatan yang aneh. Teknik jari macam apa ini? Lin Suan terkejut karena secara otomatis dapat mengubah arah. Sosoknya bergerak lagi, bola balik di kebun teh seperti hantu. Namun, cahaya itu mengikutinya seperti bayangan dan dengan cepat mengejarnya. Seharusnya itu mengunci dirimu. Sepertinya kamu hanya bisa melawan dengan seluruh kekuatanmu, kata Lord Alkohol. Karena aku tidak bisa mengelak, aku akan menghancurkannya saja. Dia tiba-tiba berbalik dan dengan cepat mengeluarkan pedang bintang kepunahan. Dia menebas dengan tiga ribu petir gerhana. Pedang ki yang memenuhi langit berubah menjadi kilat dan menebas cahaya jari di belakangnya. Namun, jari bintangnya begitu tajam hingga benar-benar menembus petir. Jari bintang tidak bisa dihancurkan seperti ini. Nak, tunggu saja kematianmu. Duan Tianlang mencibir. Itu benar-benar menembus. Lin Suan terkejut. Sepertinya dia meremehkan jari bintang. Coba ini. Jejak niat pedang naga melonjak dan bergabung dengan pedang ki. Ci. Ci. Tiba-tiba, cahaya jari yang cemerlang itu terbelah dan menghilang. Apa? Jari bintang terbelah? Tidak mungkin. Duan Tianlang berteriak ngeri. Sebagai murid keluarga Duan, dia jelas mengetahui kekuatan jari bintang. Bahkan seorang prajurit rilem transformasi roh tidak dapat menghancurkannya dengan mudah. Duan Wuking berdiri dengan tangan di belakang punggung dan mengerutkan kening. Kamu benar-benar bisa menghancurkan jari bintang. Menarik. Sepertinya kamu bisa membuatku sedikit lebih serius. Katakan itu setelah kamu mengalahkanku. Lin Suan berkata dengan suara yang dalam. Menonton ini. Duan Wuking mengulurkan telapak tangannya lagi. Di jarinya yang seperti batu giyok, ada pola biru yang memancarkan cahaya biru redup. Cahaya jari setebal pilar batu muncul di kehampaan. Bayangan besar menyelimuti Lin Suan. Aura yang menakutkan. Wajah semua orang menjadi pucat dan mereka tidak bisa bernafas. Jari bintang sangat mendalam. Tadinya setipis jarum perak, tapi sekarang setebal gunung. Cahaya jari yang menakutkan itu menekan seolah-olah itu bisa menghancurkan segalanya. Mari kita lihat bagaimana kamu memblokirnya kali ini. Murid keluarga Duan mencibir. Di tengah kerumunan, tangan kecil Yun Duo terus menggosok ujung bajunya. Dia sangat gugup. Tidak boleh terjadi apa-apa pada bajingan ini. Pembunuh angin. Pedang bintang kepunahan diayunkan. Petir yang dahsyat menghilang dan digantikan oleh cahaya pedang yang aneh dan tidak dapat diprediksi. Kemanapun cahaya pedang lewat, konsep angin dengan cepat menyebar. Di langit, cahaya jari yang cemerlang sepertinya mendapat hambatan besar, dan kecepatannya melambat sedikit demi sedikit. Kekuatan yang tidak dapat dijelaskan mengisi kekosongan, dan itu terus menghancurkan cahaya jari yang cemerlang. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Semua orang berseru. Mereka tidak dapat memahaminya, tetapi para ahli mengerutkan kening. Ini adalah konsep. Pendekar pedang berjubah biru memandang ke langit, dan matanya memancarkan cahaya yang mengejutkan. Duan Wuking mendengus. Dia juga merasakan konsep angin. Di langit, cahaya jari yang cemerlang dengan cepat menjadi lebih kecil dan akhirnya menghilang. Caranya yang menakjubkan telah mengejutkan semua orang. Konsep angin. Aku tidak menyangka ini menjadi kekuatanmu yang sebenarnya. Ekspresi Duan Wuking muram. Aku benar-benar meremehkanmu. Apa? Konsep angin. Semua orang terkejut dan memandang Lin Suan dengan ngeri. Mulut Yun Duo juga sedikit terbuka karena terkejut. Seorang seniman bela diri yang bisa memahami suatu konsep pastilah seorang jenius. Lin Suan sebenarnya memahami konsep angin pada usia ini. Dia adalah seorang jenius di antara para jenius. Baru sekarang Yun Duo tahu mengapa Lord Iron Hand ingin Lin Suan berpartisipasi dalam pertemuan kebun teh. Apakah itu bakat atau kekuatan? Lin Suan tidak lebih lemah dari Lord Wuking. Sungguh konyol kalau dia memperingatkannya untuk tidak bergerak. Yun Duo tersenyum pahit. Murid keluarga yang memandang Lin Suan dengan ngeri, merasakan ketakutan yang masih ada. Untungnya, mereka tidak membantu Luo Yang saat itu. Kalau tidak, merekalah yang tidak beruntung. Bahkan kakak laki-laki mereka, Luo Yang, tidak memahami suatu konsep. Mereka bisa membayangkan betapa abnormalnya bakat Lin Suan. Kamu sangat kuat, tapi itu tidak cukup untuk mengalahkanku. Duan Wuking sangat percaya diri. Pada saat ini, gelombang energi spiritual dilepaskan dari tubuhnya, menimbulkan angin dan awan. Aku akan membiarkanmu melihat kekuatan sebenarnya dari jari bintang. Apa, kekuatan sebenarnya dari jari bintang? Apakah Lord Wuking baru saja menyerang dengan santai? 433. Semua orang terkejut. Sulit membayangkan bahwa kekuatan itu bukanlah kekuatan penuh Lord Wuking. Lin Suan sedikit mengernyit. Duan Wuking sepertinya tidak berbohong. Biarkan aku melihat teknik rahasia klan Duanmu. Lin Suan dikelilingi oleh konsep angin. Rambut hitamnya seperti air terjun, berkibar tertiup angin. Gerakan pertama jari bintang, dimensi kekosongan. Dia menunjuk dengan jarinya, dan cahaya terang bersinar dan menghilang di antara langit dan bumi. Semua orang kaget dan saling memandang. Mereka tidak bisa melihat cahaya jari sama sekali, apalagi merasakannya. Lin Suan mengerutkan kening dalam-dalam. Sesaat kemudian, ekspresinya sedikit berubah. Tubuhnya berkelebat dengan cepat saat dia melakukan teknik gerakan ekstrim. Cahaya jari seperti pedang langsung menembus bayangannya dan dengan cepat menghilang. Apa? Itu bergabung ke dalam kehampaan. Bagaimana dia bisa menghindarinya? Pantas saja Tuan Wuking begitu percaya diri. Apakah ini kekuatan sebenarnya dari jari bintang? Pendekar Blue Mountain juga menarik nafas dalam-dalam saat dia menatap sosok Lin Suan. Dia juga sedikit takut dengan jari bintang kelanduan. Aku ingin tahu bagaimana anak ini bisa menghindarinya. Lin Suan terkejut. Jari bintang memang di luar dugaannya. Efeknya mirip dengan konsepnya tentang angin. Yang bisa menyatu menjadi angin. Terlebih lagi, yang mengejutkannya adalah dia tidak bisa menguncinya secara akurat di dalam jiwanya. Kecepatan Starfinger sangat cepat. Kesalahan sekecil apapun bisa menyebabkan salah penilaian. Karena aku tidak bisa mengelak, maka aku tidak akan menyia nyayakannya. Lin Suan berhenti tiba-tiba dan mengayunkan pedang panjangnya. Pola pedang yang tampak seperti cabang pohon willow melingkari tubuhnya. Mengembalikan angin yang mengocok pedang willow. Banyak pola hijau pedang ki mengelilingi Lin Suan. Pedang ki ini telah menyatu dengan konsep angin. Kekuatannya jauh melebihi normal. Tampaknya telah mengubah ruang di sekitarnya. Ledakan. Starfinger muncul seketika dan bertabrakan dengan pertahanan, menciptakan percikan api yang tak terhitung jumlahnya. Chi. Chi. Gelombang yang tak terhitung jumlahnya muncul di layar pedang. Banyak pedang tajam ki yang ditembakkan dari layar pedang dan menebas ke arah jari bintang. Lin Suan menggunakan dirinya sebagai umpan untuk mengeluarkan cahaya jari yang tidak dapat diprediksi. Kemudian, dia menggunakan konsep angin untuk mempertahankan diri sebelum menggunakan niat pedang naga besar untuk menghancurkannya. Serangkaian tindakan ini terjadi dalam sekejap, jadi ketika semua orang kembali sadar, jari bintang telah menghilang. Apa? Dia memblokirnya. Duan Wu King tercengang. Jurus ini adalah jurus mematikan jari bintang. Ia datang dan pergi tanpa jejak, dan dapat membunuh orang tanpa meninggalkan jejak. Itu jauh dari sebanding dengan beberapa jari sebelumnya. Namun, langkah pembunuhan ini dengan mudah diblokir oleh Lin Suan. Ini membuatnya merasa tidak nyata. Tidak mungkin, ini pasti suatu kebetulan. Duan Wu King tidak mempercayainya. Dia menjentikan jarinya terus-menerus, menembakkan sinar jari satu demi satu. Cahaya ilahi menerangi langit, menerangi segala arah saat ia bergegas menuju Lin Suan dengan niat membunuh yang dingin. Adegan ini membuat semua orang gemetar. Aura itu sepertinya mampu menembus langit dan bumi. Namun, kali ini, Lin Suan menghadapinya secara langsung. Energi spiritual di tubuhnya berputar, dan konsep angin didorong secara ekstrim. Pada saat yang sama, pedang bintang absolut menebas seberkas cahaya pedang, yang semuanya mengandung maksud pedang yang menakutkan. Ledakan. Kekosongan bergetar saat cahaya jari terbelah menjadi dua dan menghilang di langit. Ci. Ci. Lampu dua jari lainnya menghilang. Energi pedang tidak dapat dihentikan. Lin Suan seperti dewa pedang. Setiap pedang memiliki kekuatan yang tidak dapat diprediksi, menyebabkan cahaya jari bintang menghilang. Tidak, ini bukan konsep angin. Duan Wuking memandang ke langit dengan ekspresi jelek. Kekuatan serangan ini, mungkinkah itu maksud pedang? Tidak mungkin, dia sudah memiliki konsep angin. Bagaimana dia bisa memiliki niat pedang? Duan Wuking tidak mempercayainya, karena itu tidak mungkin. Dia belum pernah mendengar seseorang memiliki dua konsep. Di kejauhan, pendekar pedang berjubah biru itu juga tiba-tiba berdiri. Meja di depannya terpotong menjadi dua oleh energi pedang yang tak terlihat. Saat ini, dia bahkan lebih terkejut daripada Duan Wuking. Niat pedang, dia benar-benar memahami maksud pedang. Mata pendekar pedang berjubah biru itu mekar dengan cahaya pedang, dan aura mengejutkan muncul dari tubuhnya. Dia telah memahami maksud pedang, jadi dia bisa dengan jelas merasakan maksud pedang linsuan. Mendengar perkataan pendekar pedang berjubah biru itu, semua orang berseru. Maksud pedang, itu sangat sulit untuk dipahami dalam konsepnya. Setelah dipahami, kekuatan serangannya akan berlipat ganda. Itu tidak benar, bukankah bocah itu memahami konsep angin? Mengapa itu menjadi maksud pedang? Ya, mungkinkah pendekar pedang itu salah mengartikannya? Bagaimana bisa, kamu tahu siapa dia? Dia adalah Kiyu Sihai dari Sekte Lautan Bintang. Bagaimana dia bisa salah merasakannya? Mendengar ini, semua orang terdiam. Linsuan sebenarnya memahami dua jenis konsep. Bakat ini juga terlalu menakutkan. Wajah Duan Wuking bahkan lebih jelek lagi. Siapa bocah ini? Bagaimana dia bisa memahami dua konsep? Dia sangat cemburu. Sebagai murid inti keluarga Duan, dia belum memahami sebuah konsep. Tapi Linsuan, seorang bocah tak dikenal, sebenarnya memahami dua konsep. Ini membuatnya merasakan kekalahan yang kuat. Tidak, saya tidak bisa mengaku kalah. Bagaimana kalau memahami sebuah konsep? Tingkat kultivasi saya jauh lebih tinggi daripada miliknya. Saya tidak boleh kalah. Duan Wuking mengertakkan gigi dan berkata, di saat yang sama, aura di tubuhnya melonjak dan terbakar dengan api biru. Dia menggunakan jari bintang lagi, dan itu seperti seekor naga yang mengaum di udara. Tiga ribu petir tergesa-gesa. Pedang ki bagaikan petir, mengandung maksud pedang yang menakutkan, menebas ke arah kehampaan. Pedang ini sangat kejam. Itu seperti sambaran petir yang menyambar tanah, menghancurkan segalanya. Pada saat yang sama, Linsuan menggunakan ilusori demonic steps untuk meningkatkan kecepatannya hingga batasnya dan tiba di depan Duan Wuking dalam sekejap. Pedang hantu. Linsuan mengubah teknik pedangnya lagi. Pedang ki itu ilusi, menebas ke segala arah. Wajah Duan Wuking berubah. Pedang ki ini memberinya rasa bahaya yang kuat. Jari-jarinya bergerak, dan busur cahaya terbang keluar, membentuk serangan setengah bulan di depannya. Namun, pedang pantom adalah ilusi dan memiliki serangan ilusi. Duan Wuking tidak bisa membedakannya dan langsung terkena dua pedang ki. Saat berikutnya, dia dikirim terbang. Meskipun dia memasang baju besi pertahanan pada saat pertama, pedang ki yang menakutkan masih membuat darahnya mendidih. Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Dia benar-benar bisa menolak jari bintangku. Duan Wuking tidak bisa menerima ini. Siapa dia? Dia adalah murid inti keluarga Duan, dan budidayanya berada di puncak alam roh harmonis. Lin Suan hanya berada di pertengahan alam roh harmonis. Ada kesenjangan dua alam di antara keduanya. Kesenjangan antara alam roh harmonis sangat besar. Perbedaan antara masing-masing alam seperti langit dan bumi. Hanya orang jenius yang tiada tarahnya atau mereka yang memiliki senjata ampuh yang bisa melampaui alam untuk bertarung. Meski begitu, mereka hanya bisa melampaui satu ranah. Tapi Lin Suan mampu melampaui dua alam untuk bertarung, dan dia bahkan lebih unggul. Ini terlalu mengejutkan. Bahkan jika dia memiliki niat pedang, itu tetap mustahil. Duan Wuking memandang Lin Suan, matanya penuh keterkejutan dan kengganan. Tidak perlu bertarung lagi. Kamu sudah kalah. Lin Suan menyingkirkan pedang kepunahan bintang dan berkata dengan suara yang dalam. Apakah tamu? Anda hanya sementara memimpin. Saya belum menggunakan kekuatan penuh saya. Duan Wuking mengertakkan gigi. Dia tidak bisa menerima hasil ini. Terlebih lagi, sikap Lin Suan membuatnya semakin marah. Lin Suan menggelengkan kepalanya, saya sudah menahan diri. Jika kita terus bertarung, Anda akan terluka parah. Semua orang berseru. Kekuatan Lin Suan sudah cukup menakutkan, tapi dia masih menahannya. Huff, berhentilah membual. Duan Wuking tidak mempercayainya. 434. Lin Suan benar. Dia hanya menggunakan sebagian dari niat pedangnya, yang hanya pada tingkat pencapaian kecil. Meski begitu, Duan Wuking tidak tahan lagi. Selain itu, niat pedang Lin Suan telah mencapai 70%. Jika dia menggunakan semuanya, dia bisa langsung membunuh Duan Wuking. Orang harus tahu bahwa Lin Suan telah membunuh dua ahli transformasi roh. Duan Wuking tidak mengetahui hal ini. Menurutnya, kata-kata Lin Suan terlalu arogan. Berat, aku akan memberitahumu bahwa para murid klan Duan tidak boleh dipermalukan. Energi roh Duan Wuking melonjak. Namun, Lin Suan lebih cepat. Pedang kaisar angin tiba di depan Duan Wuking dalam sekejap. Titik bintang. Tangan kanan Duan Wuking mengeluarkan cahaya jari. Tangan kirinya juga terangkat tinggi, menamparkan Lin Suan. Telapak Giyok cerah juga merupakan salah satu seni rahasia klan Duan. Dua teknik pamungkas menyerang Lin Suan pada saat bersamaan. Cahaya ilahi memenuhi langit. Telapak tangan Giyok menutupi langit. Udara terkoyak tanpa ampun. Serangan semacam ini cukup untuk membunuh ahli roh harmonis manapun. Namun, pedang kaisar angin Lin Suan adalah kombinasi dari dua niat besar. Kekuatannya berada di luar pemahaman Duan Wuking. Energi pedang menyapu. Duan Wuking dikirim terbang lagi. Semua orang tercengang. Pikiran mereka menjadi kosong. Para murid klan Duan berseru dan berlari ke arah Duan Wuking. Berat, kamu berani melukai murid klan Duan. Kamu sudah tamat. Tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Wajah Duan Tianlang tampak garang. Diam, Duan Wuking berteriak dengan dingin. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan berdiri dengan susah payah. Aku bukan pecundang. Kamu sangat kuat. Kamu menang. Tuan Muda Wuking, yang namanya mengguncang seluruh Desolate Flame City, sebenarnya telah kalah. Tidak butuh waktu lama bagi seluruh Desolate Flame City untuk mengetahuinya. Biarkan aku menang. Lin Suan menangkupkan tinjunya dan berkata, dia tidak bermusuhan dengan Duan Wuking. Ini hanyalah sebuah kompetisi. Tujuannya adalah menjadi terkenal di Desolate Flame City. Lin Suan mengalihkan pandangannya dari Duan Wuking ke pendekar Blue Mountain. Semua orang mati rasa. Apakah dia ingin melanjutkan tantangannya? Benar saja, Lin Suan berkata dengan suara yang dalam, bisakah kita bertengkar? Tentu saja. Pendekar pedang Blue Mountain, Aura Kiyu Sihai. Berbeda dengan keanggunan Tuan Muda Wuking, Aura Kiyu Sihai adalah Aura Surga di Surga. Ini adalah niat pedang, niat pedang yang tidak bisa dihancurkan. Wuking adalah Aura Surga milik pendekar pedang Kiyu Kiyu Kiyu. Namun, dia masih hanya menggunakan sebagian dari maksud pedangnya dan mengendalikannya pada tahap kesuksesan awal. Wuking Sa, terima seranganku. Kiyu Sihai tidak berbicara omong kosong. Pedang panjang di belakangnya berdentang dan pedang tajam itu langsung menebas ke arah Lin Suan. Aura seberat gunung, namun tidak kurang ketajamannya, langsung menyelimuti Lin Suan. Kekosongan itu berdengung seolah-olah akan terbuka kapan saja. Semua orang menahan nafas karena mereka tidak dapat menahan Aura seperti itu. Bahkan prajurit roh harmonis puncak tidak akan bisa lepas dari serangan seperti itu. Lin Suan mengeluarkan pedang bintang dan maju. Cahaya pedang itu seperti guntur, keras dan mendominasi. Pedang dan pedang bertabrakan, mengguncang seluruh kebun teh. Pada saat berikutnya, pedang ki dan cahaya pedang menghilang di langit. Ini setara dengan niat pedangku. Kiyu Sihai tampak berwibawa. Niat pedang prestasi kecil, lumayan. Lin Suan sedikit mengangguk. Di antara seniman bela diri yang dia kenal, kecuali niat pedang Lin Feng, niat pedang Kiyu Sihai adalah yang terkuat. Ayo gunakan serangan terkuat kita. Kiyu Sihai berkata dengan suara yang dalam. Bagi pendekar pedang seperti mereka yang telah memahami maksud pedang, serangan mereka sangatlah tajam. Mereka biasanya dapat menentukan pemenang dalam satu atau dua langkah. Baiklah, Lin Suan tidak ingin membuang waktu lagi. Tebasan gelombang gunung. Kiyu Sihai memadatkan semua energi spiritual di tubuhnya dan menebasnya. Niat pedang pencapaian kecil melonjak di langit seolah-olah akan membelah langit menjadi dua. Cahaya pedang jatuh tanpa ampun, menutupi separuh kebun teh. Tiga ribu guru, penggabungan. Petir menyambar di langit dan mengembun menjadi kilat perak. Itu seperti guntur sembilan surga. Ledakan. Petir menyambar, gunung dan sungai hancur, dan serangan ini bergerak ke segala arah. Pada saat ini, semua seniman bela diri mundur dengan panik, karena takut terlibat dalam kekuatan kekerasan ini. Kiyu Sihai dikelilingi oleh pedang, seperti dewa kematian. Sesaat kemudian, wajahnya berubah drastis. Tidak bagus, niat pedang ini telah melampaui ranah pencapaian kecil. Dia terkejut karena niat pedang lawan telah melampaui miliknya. Niat pedang yang menakutkan itu sangat besar dan kuat, membuatnya sedikit terengah-engah. Dalam sekejap, dia diselimuti cahaya pedang. Tidak bagus, Kiyu Sihai akan kalah. Di kejauhan, mata Duan Wuking bersinar, dan hatinya kembali pahit. Aura Lin Suan saat ini lebih kuat daripada saat dia bertarung dengannya. Apa maksudnya ini? Ini berarti Lin Suan tidak menggunakan seluruh kekuatannya saat bertarung dengannya. Memikirkan hal ini, rasa ketidakberdayaan muncul di hatinya. Kiyu Sihai, yang berada di tengah cahaya pedang, bahkan merasa lebih tidak nyaman. Seluruh tubuhnya diselimuti cahaya pedang dan dia tidak bisa bergerak. Pada saat ini, rasa takut muncul di hatinya. Sebagai murid dari sekte Singhai, dia dihormati. Dia memahami sedikit niat pedang dan tidak menaruh perhatian pada siapapun. Tapi sekarang, dia tahu betapa kecilnya dia dan apa artinya menjadi kuat. Niat pedang Lin Suan membuatnya merasa putus asa. Ini adalah seorang jenius yang tiada taranya, pikir Kiyu Sihai dengan getir. Perasaan ini seperti menghadapi kejeniusan sekte yang tiada taranya. Apakah aku akan mati? Dia menyerah untuk melawan. Namun, di saat berikutnya, cahaya pedang menghilang seolah tidak pernah muncul. Apa? Kiyu Sihai kaget dan tiba-tiba mendongak. Dia melihat Lin Suan perlahan-lahan menyarungkan pedang bintang kepunahan kembali ke sarungnya dan berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dia benar-benar bisa menarik dan menarik pedangnya sesuka hati. Kiyu Sihai terkejut, dia menemukan bahwa Lin Suan lebih kuat dari yang dia bayangkan. Terima kasih telah menarik. Terima kasih telah menunjukkan belas kasihan. membiarkanku menang. Kata Lin Suan. Dia menghela nafas lega di dalam hatinya, dia tahu bahwa dia telah mencapai kondisi menjadi terkenal di Desolate Flame City. Kamu sangat kuat, tapi kamu bukan yang terkuat yang pernah kulihat. Kiyu Sihai berkata dengan suara yang dalam. Masih ada beberapa monster di Sekte Singhai, bakat dan kekuatan mereka pasti tidak kalah dengan milikmu. Aku sangat berharap untuk melihat pertarungan antara kalian berdua. Sekte Singhai, ulang Lin Yuxuan. Mendengarkan nada bicara Kiyu Sihai, ada seorang jenius lain yang tiada tarannya di Sekte Singhai. Tidak perlu ragu, kata Kiyu Sihai, meskipun saya kuat di dunia luar, saya bahkan tidak termasuk dalam sepuluh besar di Sekte Singhai. Bahkan tidak masuk sepuluh besar. Semua orang terkejut. Mereka hanya tahu sedikit tentang kekuatan-kekuatan besar, mereka hanya tahu bahwa para murid di dalamnya semuanya ahli di antara para ahli. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa Kiyu Sihai bahkan tidak akan masuk sepuluh besar. Bukankah itu berarti sepuluh ahli teratas dari Sekte Singhai semuanya adalah monster seperti Lin Suan, atau bahkan lebih banyak monster darinya. 435 Jangan khawatir, menurutku cepat atau lambat kita akan bertemu di Azure Dragon Society. Masyarakat naga biru, tubuh Kiyu Sihai sedikit gemetar, dan mata Duan Wu King berbinar. Benar saja, seorang jenius seperti Lin Suan tidak akan melewatkan Azure Dragon Society. Selamat tinggal, kita akan bertemu lagi jika ada kesempatan. Lin Suan tersenyum acuh tak acuh, dan kemudian melayang pergi. Lin Suan, tunggu aku. Di tengah kerumunan, Yun Duo mengikuti di belakang Lin Suan dengan wajah merah, dan keduanya dengan cepat menghilang, meninggalkan kebun teh. Kota api yang sunyi Kota ini sangat ramai akhir-akhir ini, dan masalah Lin Suan telah menyebar. Semua orang terkejut, masih kaget. Rumah spanduk hebat, Iron Hand memandang Lin Suan di depannya dan menganggup puas. Tidak buruk, kamu tidak mengecewakanku. Aku akan membawamu ke markas, dan kemudian kamu dapat berpartisipasi dalam pertarungan seleksi masyarakat Naga Azure. Terima kasih, Tuan Tangan Besi. Lin Suan senang. Tapi aku harus mengingatkanmu tentang satu hal. Iron Hand berkata dengan suara yang dalam, meskipun kamu mengalahkan Duan Wu King dan Kiyu Si Hai, itu tidak berarti kamu dapat berpartisipasi dalam Azure Dragon Society. Kamu harus tahu bahwa bahkan Duan Wu King dan Kiyu Si Hai tidak memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertarungan seleksi. Lin Suan tercengang. Dia tidak menyangka pertarungan kualifikasi masyarakat Azure Dragon begitu tinggi sehingga bahkan Duan Wu King dan Kiyu Si Hai pun tidak memenuhi syarat. Tampaknya para ahli kerajaan Bintang Naga jauh lebih kuat dari yang dia bayangkan. Terima kasih senior karena telah mengingatkanku. Aku akan bekerja keras, Lin Suan berkata dengan hormat. Sebenarnya, jika kamu ingin tinggal di sektes panduk besar, kamu dapat berpartisipasi dalam perkumpulan Azure Dragon berikutnya. Dengan bakatmu, tidak akan banyak yang bisa menjadi lawanmu di Azure Dragon Society berikutnya. Kata tangan besi perlahan. Ketika dia mengetahui bahwa Lin Suan sebenarnya telah memahami dua jenis alam maksud, dia menjadi menyukai bakat dan ingin membawa Lin Suan ke dalam sektanya. Terima kasih senior atas kebaikanmu, tapi aku tetap ingin memanfaatkan kesempatan ini. Sikap Lin Suan tegas. Dia tidak takut dengan pertarungan seleksi, tetapi lebih dari itu adalah kegembiraan. Pertama, saat dia bertarung melawan Qiyu Si Hai dan Duan Wu Qing, dia hanya menggunakan sekitar setengah dari kekuatannya. Selain itu, dia masih memiliki kristal raja jahat, yang dapat membantunya mencapai alam roh harmonis dalam waktu singkat. Pada saat itu, bahkan jika dia bertemu dengan seorang kultifator di tahap tengah alam transformasi roh, dia akan memiliki kepercayaan diri untuk bertarung. Baiklah, itu terserah kamu. Iron Arms tidak mengatakan apapun lagi. Dia tahu bahwa semua orang jenius itu sombong. Jika Lin Suan tidak menabrak tembok, dia mungkin tidak akan puas. Pada hari-hari berikutnya, Lin Suan untuk sementara menetap dan berkultifasi dengan rajin setiap hari. Selain menyerap energi di dalam kristal, dia juga akan mencoba memahami langkah iblis ilusi kapanpun dia punya waktu. Efek dari seni bela diri tingkat bumi ini jauh melebihi ekspektasinya. Hari itu di pertempuran di kebun teh, dia hanya memahaminya sedikit, tapi kecepatan itu telah melampaui langkah pembalikan naga sebelumnya. Jika dia bisa mencapai tahap kesuksesan kecil, kecepatannya akan melampaui sebagian besar prajurit rilem transformasi roh. Hari-hari berkultifasi berlalu dengan sangat cepat. Dalam sekejap, dia sudah berada di sini selama sebulan. Selama periode waktu ini, dia berhasil menerobos ke alam roh tengah dengan menyerap energi di dalam kristal raja jahat. Terlebih lagi, ilusori demon step miliknya juga telah mengalami kemajuan besar. Meskipun dia belum mencapai tahap kesuksesan kecil, dia tidak jauh dari itu. Pada hari ini, Iron Arms memanggil Lin Suan sekali lagi. Ayo pergi, ikuti aku ke markas. Lin Suan menganggup dan mengikuti di belakang Iron Arms. Dia menyembunyikan basis budidaya alam roh harmonisnya, membuat dirinya tampak sebagai seorang penggarap alam roh harmonis. Dia melakukan ini untuk menjaga kekuatannya, dan juga agar tidak menarik perhatian orang lain. Kalau tidak, mencapai alam roh harmonis akhir hanya dalam sebulan terlalu menakutkan dan pasti akan menarik perhatian orang lain. Dia tidak ingin ditangkap dan dipelajari seperti tikus percobaan. Lin Suan sangat berhasil bersembunyi. Bahkan Iron Arms tidak memperhatikannya. Keduanya menaiki kereta perunggu. Tiga naga banjir yang mengaum dengan ganas membubung ke langit dan menghilang dari desolate Flame City. Melihat hari asosiasi naga Azure semakin dekat, semua kekuatan menjadi aktif. Ini adalah masa emas bagi generasi muda. Itu tidak hanya terkait dengan reputasi seseorang, tetapi juga nasib sekte tersebut. Itu karena Azure Dragon teruki dari pertemuan Azure Dragon tidak hanya memiliki efek ajaib pada individu, tetapi juga akan memberikan keberuntungan pada sekte atau kekuatan tempat mereka berada. Oleh karena itu, mempersiapkan asosiasi Azure Dragon bukan hanya urusan generasi muda, tapi juga seluruh sekte. Ada enam kekuatan teratas di negara bintang naga. Setiap kekuatan diberikan lima tempat untuk berpartisipasi dalam asosiasi Azure Dragon. Lima tempat terlalu sedikit. Kita harus tahu bahwa setidaknya ada ratusan ribu orang di kekuatan tertinggi, dan murid jenius yang tak terhitung jumlahnya. Namun, meski begitu, hanya ada lima tempat. Ketika Lin Suan mendengar berita ini, dia menarik napas dalam-dalam. Lima titik, tak heran Iron Ams sangat berhati-hati dan ingin menguji kekuatannya terlebih dahulu. Untuk raksasa seperti sekte bendera besar, pasti ada banyak murid jenius. Jika Lin Suan tidak memiliki kekuatan yang cukup, dia hanya akan menjadi bahan tertawaan. Bahkan sekarang, Iron Ams tidak memiliki banyak harapan. Dia masih berharap Lin Suan dapat berpartisipasi dalam asosiasi Azure Dragon berikutnya. Markas besar sekte bendera besar terletak di Kabupaten Yong di negara Longsing. Ketiga naga banjir itu adalah binatang iblis kelas delapan, dan kekuatan mereka sebanding dengan alam transformasi roh. Meski begitu, mereka butuh waktu lima hari untuk sampai di Kabupaten Yong. Raungan keras naga banjir bergema ke segala arah. Ketiga naga banjir dengan cepat bergegas menuju sekelompok bangunan megah. Tuan Senjata Besi, Tuan Senjata Besi telah kembali. Para prajurit di bawah berseru ketika mereka melihat naga banjir dan kereta perunggu di langit. Tidak lama kemudian, sekelompok prajurit berkumpul di bawah. Masing-masing memiliki aura yang kuat, yang terlemah berada di alam roh harmonis tengah, sedangkan yang terkuat berada di alam transformasi roh. Semuanya menatap ke langit dengan ekspresi hormat. Selamat datang, Tuan Senjata Besi. Sekelompok orang berkata dengan hormat. Ketiga naga banjir itu berhenti di langit, memperlihatkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Kereta perunggu terbuka dan Iron Arms perlahan keluar. Lin Suan mengikuti di belakangnya. Para prajurit di bawah memandang ke langit dan terkejut, siapa anak itu? Bagaimana dia bisa tetap berada di samping Lord Iron Arms? Selain itu, ketika mereka merasakan bahwa Lin Suan hanya berada di alam roh harmonis tengah, mereka bahkan lebih bingung. Namun meski begitu, tidak ada yang berani bertanya. Aku kembali untuk melakukan satu hal, dan itu adalah pemilihan asosiasi Azure Dragon. Iron Arms berjalan di langit, suaranya menyebar ke segala arah. Beritahu mereka bahwa seleksi akan dimulai 10 hari lagi. Ya, jawab orang banyak. Juga, ini Lin Suan. Mulai hari ini dan seterusnya, dia akan menjadi anggota sekte bendera besar. Dia juga akan berpartisipasi dalam seleksi asosiasi Azure Dragon. King San, bawa Lin Suan beristirahat. Ya, Tuhan, jawab seorang pemuda yang sedikit gemuk. Yah, aku hanya bisa membantumu sejauh ini. Apakah kamu dapat berpartisipasi dalam asosiasi Azure Dragon akan bergantung pada kekuatanmu. Iron Arms menoleh ke Lin Suan dan berkata, Terima kasih, Tuan senjata besi. Lin Suan berkata dengan penuh terima kasih. Dia kemudian mengikuti King San ke kediamannya. 436. Tidak lama kemudian, seluruh sekte bendera besar mengetahui bahwa Tuan Tangan Besi telah membawa kembali seorang pemuda yang akan berpartisipasi dalam seleksi. Tahukah kamu bahwa anak yang kulihat hari itu hanya berada di alam roh harmonis tengah? Alam roh harmonis tengah. Dia berani ikut seleksi. Aku tidak tahu, apakah ini ada hubungannya dengan Lord Iron Hand? Apakah dia melewati pintu belakang? Seseorang ragu. Mustahil. Tuan Tangan Besi adalah orang yang paling tidak memihak. Bahkan jika dia melewati pintu belakang, itu akan sia-sia. Jika tidak, bahkan jika dia lolos seleksi, dia masih akan diejek di majelis Azur Dragon. Semua orang menggelengkan kepala. Mereka tidak mengerti mengapa Lord Iron Hand akan merekomendasikan anak realm Mid Harmonious Spirit untuk berpartisipasi. Pernahkah kamu mendengar berita dari Desolate Flame City? Anak bernama Lin Suan itu mengalahkan Kiyu Si Hai dan Duan Wu King meskipun dia hanya berada di alam roh harmonis tengah. Kalahkan Kiyu Si Hai dan Duan Wu King. Semua orang terkejut. Mereka mengenal dua orang ini. Meskipun mereka bukan jenius terbaik, mereka tetaplah ahli yang kuat. Seorang prajurit Realm Mid Harmonious Spirit mampu mengalahkan kedua orang ini. Itu cukup membuktikan bahwa dia luar biasa. Sepertinya anak ini memiliki kekuatan puncak prajurit alam roh harmonis. Saya juga mendengar bahwa anak ini telah menguasai dua jenis alam niat. Itu adalah alam niat angin dan pedang. Apa? Dua jenis ranah niat? Semua orang berseru. Berita ini terlalu mengejutkan. Memahami dua jenis ranah niat bahkan lebih jarang daripada menantang seseorang yang berada di level lebih tinggi. Jika seseorang memiliki harta yang kuat, adalah mungkin untuk menantang seseorang yang berada di level yang lebih tinggi. Namun, memahami dua jenis ranah niat bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan siapapun. Bahkan seorang jenius biasa pun tidak dapat melakukannya. Saya tidak menyangka anak ini menjadi seorang jenius yang tiada taraf meskipun penampilannya biasa saja. Namun, meski dia kuat, masih terlalu sulit baginya untuk mendapat tempat. Hanya ada lima tempat dalam seleksi dan kami memiliki banyak orang jenius yang luar biasa di sini. Memang benar, beberapa orang teratas di sekte bendera besar semuanya adalah para jenius yang mampu membunuh para pejuang tingkat transformasi roh. Oleh karena itu, meskipun Lin Suan adalah seorang jenius yang luar biasa, tidak ada yang optimis tentangnya. Melihat usianya, dia baru berusia 17 atau 18 tahun. Saya pikir Lord Iron Hand ingin melatihnya dengan baik. Dengan bakatnya, dia pasti bisa berpartisipasi dalam majelis Azuray Dragon berikutnya. Ditambah lagi, dia telah memahami dua jenis ranah niat. Saya pikir dia akan bisa masuk seratus besar. Semua orang mengangguk, semakin merasa bahwa inilah masalahnya. Azuray Dragon Society diadakan setiap 10 tahun sekali. 10 tahun kemudian, Lin Suan baru berusia 27 atau 28 tahun, jadi dia pasti bisa berpartisipasi. Semua orang sepakat bahwa Lin Suan terpilih sebagai pemain unggulan untuk generasi berikutnya. Lin Suan tersenyum tipis ketika mendengar berita itu. Dia tidak mencoba menjelaskan dirinya sendiri. Semuanya akan menjadi jelas setelah nama-nama itu diumumkan. Namun, selama beberapa hari dia tinggal di Sekte Daki, dia menyambut seorang kenalan. Saudara Lin, ini benar-benar kamu. Saya tidak menyangka kita akan bertemu lagi. Yi Qian Xing melangkah masuk. Saudara Yi, sudah lama tidak bertemu. Lin Suan menyambutnya sambil tersenyum. Saudara Lin, apakah kamu benar-benar akan berpartisipasi dalam kompetisi? Yi Qian Xing bertanya. Saat pertama kali mendengarnya, dia juga tidak percaya. Saat pertama kali bertemu, kekuatan Lin Suan hampir sama dengan miliknya. Namun beberapa hari yang lalu, ada kabar bahwa Lin Suan telah mengalahkan Qiyo Si Hai dan Duan Wuking. Hal ini membuatnya sangat terkejut. Bagaimanapun, setiap kemajuan di alam roh harmonis sangat sulit dan membutuhkan waktu untuk terakumulasi. Namun, Lin Suan tampaknya telah mematahkan pemahaman ini. Yang membuatnya semakin terkejut adalah Lin Suan ingin berpartisipasi dalam kompetisi. Kita harus tahu bahwa Sekte Daki adalah kekuatan tertinggi dengan kejeniusan yang tak terhitung jumlahnya. Sepuluh murid inti bahkan lebih kuat dari Duan Wuking. Melihat Lin Suan menganggup, Yi Qian Xing menghela nafas. Saudara Yi, kenapa kamu tidak memberitahuku siapa yang akan berpartisipasi dalam kompetisi? Baiklah, Yi Qian Xing berkata perlahan, ada total sepuluh orang yang berpartisipasi dalam kompetisi Azure Dragon Society. Mereka adalah sepuluh murid inti dari Sekte Daki. Orang-orang ini semua berada di puncak alam roh harmonis. Dua dari mereka telah mencapai puncak alam roh harmonis. Selain itu, orang-orang ini memiliki kekuatan untuk melawan prajurit rilem transformasi roh. Beberapa jenius mengerikan bahkan bisa membunuh prajurit rilem transformasi roh. Lin Suan sedikit terkejut. Dia menyadari bahwa sepuluh murid inti memiliki level yang sama dengannya. Sekarang dia telah menerobos ke alam roh harmonis, seharusnya tidak terlalu sulit untuk memperebutkan tempat. Tetapi Saudara Lin, jika Anda benar-benar ingin berpartisipasi, Anda harus berhati-hati terhadap dua orang. Kata Yi Qian Xing. Oh, dua puncak prajurit alam roh harmonis. Tidak semuanya. Salah satunya adalah Ouyang Kun. Dia adalah murid inti nomor satu. Tingkat budidayanya berada di puncak alam roh harmonis, namun kekuatannya dapat dengan mudah membunuh prajurit alam transformasi roh. Yang lainnya adalah Hua Fei, yang berada di peringkat ketujuh. Dia berspesialisasi dalam serangan jiwa dan sangat aneh. Ouyang Kun, Hua Fei. Lin Suan diam-diam mengingat kedua orang ini dan kemudian bertanya tentang yang lainnya. Setelah mengirim Yi Qian Xing, Lin Suan menghela nafas lega. Setelah mendengar berita ini, dia menyadari bahwa murid inti ini pastilah jenius. Untungnya, dia telah menerobos ke alam roh harmonis. Kalau tidak, akan sulit menghadapi orang-orang ini. Sepuluh hari berlalu dengan cepat. Selama periode ini, Lin Suan telah sepenuhnya mengkonsolidasikan budidaya alam roh harmonisnya. Persaingan untuk mendapatkan kuota masyarakat Azure Dragon juga telah dimulai. Sektes panduk besar menjadi hidup pada hari ini. Semua murid dan sebagian besar tetua telah berkumpul. Lin Suan mengikuti Yi Qian Xing ke alun-alun. Melihat kerumunan yang padat, dia merasakan sedikit kegembiraan di hatinya. Selama dia mendapat kuota dari Azure Dragon Society, dia akan dapat berpartisipasi dalam Azure Dragon Society. Ketika dia mendapatkan kinaga sejati, dia akan bisa mengetahui lokasi pedang naga besar. Saudara Lin, orang-orang itu adalah sepuluh murid inti. Kata Yi Qian Xing. Lin Suan menoleh dan melihat sepuluh sosok berdiri dengan bangga di tengah kerumunan. Orang-orang ini mengenakan jubah perang berdarah besi dan memiliki aura yang kuat. Orang itu adalah Ouyang Kun. Yi Qian Xing berbisik. Seseorang berdiri di depan murid inti. Penampilannya biasa saja, tapi matanya seperti kilat, seperti binatang buas yang tidak aktif. Ouyang Kun berusia tiga puluh tahun-tahun ini. Dia berpartisipasi dalam Azure Dragon Society terakhir, jadi dia memiliki banyak pengalaman. Kamu pernah berpartisipasi di dalamnya sekali. Lin Suan tercengang saat dia mengamati Ouyang Kun dengan cermat. Iya, sepuluh tahun yang lalu, Ouyang Kun berpartisipasi, tetapi dia masih muda dan belum mendapatkan hasil yang baik. Sosok Arogan itu merasakan tatapan Lin Suan dan diam-diam menoleh. Tatapannya seperti cahaya ilahi, menembus kehampaan. Ketika dia melihat Lin Suan, dia masih tanpa ekspresi dan dengan cepat menoleh. Lin Suan sedikit terkejut. Aura orang ini sangat kuat. Juga, gadis dengan lesung pipit itu, dia adalah Hua Fei. Dia baru berusia 18 tahun-tahun ini, tetapi dia telah mencapai puncak alam roh harmonis. Dan dikatakan bahwa jiwanya telah mencapai tingkat Master Prasasti Bintang 4. Master Prasasti Bintang 4, Lin Suan tercengang. Saat ini, dia tidak pernah berhenti mengembangkan kekuatan jiwanya, jadi sebenarnya, jiwanya telah mencapai tingkat Master Prasasti Bintang 4. Kali ini, sebelum Lin Suan menoleh, gadis dengan lesung pipit sudah menoleh. He he, kamu adalah Lin Suan itu. Suara gadis itu terdengar di benak Lin Suan. Kamu terlihat sangat biasa. 437. Lin Suan sedikit terkejut. Kekuatan jiwa yang kuat, layak menjadi murid inti. Saat ini, Iron Am berdiri dan berkata dengan suara yang dalam, ini adalah Azure Dragon Society. Hanya ada lima tempat untuk tantangan ini. Ada sebelas peserta, dan lima teratas akan lolos. Selain itu, peringkat pertama akan menerima hadiah tambahan. Hadiah ini dapat mempengaruhi peringkat Azure Dragon Society. Hadiah yang dapat mempengaruhi peringkat Azure Dragon Society. Kerumunan berseru, termasuk para murid inti. Mata mereka bersinar terang saat mereka gemetar karena kegembiraan. Tidak peduli apa, mereka harus memberikan segalanya. Oh Yang Kun, yang berdiri di depan, tersenyum. Menurutnya, tempat pertama akan menjadi miliknya, dan hadiah spesial juga akan menjadi miliknya. Baiklah, cukup ngobrol. Lin Suan, ayo. Tubuh Lin Suan melintas, dan dia muncul di tengah alun-alun dalam sekejap. Eh, skill gerakan yang bagus. Tetua Sekte Daki mengangguk sedikit. Untuk sesaat, semua mata tertuju pada Lin Suan. Sepuluh murid inti menatap Lin Suan dengan ekspresi berbeda. Beberapa murid teratas memiliki senyuman lucu di wajah mereka. Mereka tidak menaruh perhatian pada Lin Suan. Di sisi lain, murid inti di peringkat terbawah agak khawatir. Awalnya, mereka tidak menaruh perhatian pada Lin Suan. Namun, ketika mereka melihat keterampilan gerakan Lin Suan, mereka menjadi waspada di dalam hati. Kecepatan itu membuat mereka gemetar ketakutan dan gentar. Baiklah, ayo kompetisi dimulai. Di tengah alun-alun, sebelas pejuang muda bersaing memperebutkan lima tempat. Masing-masing dari mereka harus bertarung sepuluh ronde untuk menentukan lima besar. Wasitnya adalah seorang lelaki tua berjanggut putih, ahli roh bunga tahap akhir. Jenis budidaya ini benar-benar di atas orang lain, memungkinkan dia mengendalikan persaingan dengan baik. Pertandingan pertama adalah milik Lin Suan. Lawannya adalah murid inti peringkat ke-8, Han Jun. Kultifasi Han Jun berada di puncak alam roh harmonis, namun auranya jauh lebih kuat daripada Kiyu Si Hai dan Duan Wuking. Saya dengar Anda mengalahkan Kiyu Si Hai dan Duan Wuking. Han Jun mencibir, saya menyarankan Anda untuk mengaku kalah. Keduanya tidak bisa dibandingkan dengan saya. Apakah kita bisa bersaing atau tidak, kita akan tahu setelah pertempuran, kata Lin Suan dengan suara rendah. Anak baik, kamu sombong sekali. Ambil ini. Han Jun berteriak dingin, dan tubuhnya melayang keluar. Pertempuran tinju ilahi serigala. Tinjunya terayun seperti lolongan serigala iblis, membawa aura kejam. Angin dari tinjunya bersiul, mengguncang sekeliling. Han Jun benar, dia bukanlah seseorang yang bisa dibandingkan dengan Duan Wuking dan yang lainnya. Dengan menggunakan teknik battle wolf fish, dia mungkin bisa mengalahkan Duan Wuking dalam sepuluh gerakan. Namun, kekuatan Lin Suan jauh melampaui imajinasinya. Dalam bayang-bayang tinju yang keras, tubuh Lin Suan tidak menentu. Seperti daun willow yang bergoyang tertiup angin, ia melewati bayangan kepalan tangan namun tetap tidak terluka setiap saat. Gerakan kaki yang sangat indah. Di platform yang tinggi, semua tetua menganggup dan berseru. Anak kecil ini tidak sederhana. Dia bisa tetap tak terkalahkan di alam bawaan hanya dengan teknik gerakan ini. Benar saja, setelah puluhan gerakan, Han Jun bahkan tidak berhasil menyentuh sudut pakaian Lin Suan. Berengsek. Wajah Han Jun muram. Dia merasa malu karena dia tidak bisa memukul anak Mid Harmonious Spirit. Serigala bertarung di alam liar. Langit dipenuhi ratusan serigala pertempuran bayangan hijau, memenuhi seluruh arena. Masing-masing serigala pertempuran memiliki kekuatan untuk membunuh prajurit alam roh harmonis puncak. Langit dipenuhi bayangan serigala, dan mereka menerkam Lin Suan dengan ganas. Namun, Lin Suan hanya mengayunkan pedangnya sekali, dan semua serangannya hancur. Niat pedang sukses kecil. Berita itu benar. Semua orang merasakan maksud pedang yang mengejutkan dan mulai berdiskusi di antara mereka sendiri. Niat pedang sukses kecil. Lalu kenapa? Saksikan serigala hijauku menelan bulan. Han Jun mengerahkan seluruh energi rohnya, dan bayangan serigala hijau mengembun di belakangnya. Pedang pertama kaisar angin. Cahaya pedang yang mengejutkan bersinar seperti sambaran petir, dan pedang tajam ki langsung menembus bayangan serigala hijau. Wajah Han Jun menjadi pucat, dan dia mundur sepuluh langkah sambil gemetar. Dia memandang Lin Suan dengan ngeri. Maksud pedang yang tajam, Lin Suan bisa dengan mudah membunuhnya dengan serangan pedang itu. Jika bukan karena kompetisinya, dia pasti sudah mati. Pemenangnya adalah Lin Suan, tetua wasit mengumumkan hasilnya dengan cepat. Semua orang kaget, hasilnya di luar dugaan. Meskipun Lin Suan dikabarkan sebagai dewa, masih tidak nyata baginya untuk mengalahkan Han Jun dengan mudah. Di antara murid inti, lima murid terakhir merasa gugup, dan bahkan murid di depan pun berhati-hati. Kekuatan Lin Suan di luar dugaan mereka. Mungkin hanya Ouyang Kun dan yang lainnya yang bisa tetap tenang. Benar saja, di pertandingan berikutnya, kekuatan Lin Suan sekali lagi menegaskan pikiran semua orang. Lima murid inti terakhir bukanlah tandingannya, dan dia menang dengan mudah. Selain itu, penampilan Ouyang Kun pun semakin menakjubkan. Bahkan tempat kedua, Yan Ming, dikalahkan olehnya dalam waktu 30 langkah. Sepertinya Ouyang Kun akan menjadi juara kali ini. Iya, tapi menurutku lima tempat lainnya tidak akan menjadi milik mereka. Saya pikir Hua Fei akan mendapatkan salah satu tempat. Serangan jiwanya terlalu aneh. Lin Suan itu juga tidak buruk. Dia sangat kuat. Tuan Taesou sungguh luar biasa bisa menemukan pemuda berbakat seperti itu. Hei, lihat, Hua Fei dan Lin Suan sedang bertarung. Di atas panggung, Hua Fei lucu dan jenaka. Dia memiliki dua lesung pipit di wajahnya, membuatnya tampak seperti gadis kecil di sebelah. Namun, jika seseorang benar-benar menganggapnya sebagai gadis kecil tetangga, mereka salah besar. Hei, hei, coba aku lihat betapa kuatnya seorang jenius sepertimu. Hua Fei mengambil harpa dan memainkannya dengan lembut. Ding dong. Suara yang menyenangkan terdengar, memabukkan semua orang. Namun, musik ini mengandung serangan jiwa yang aneh. Pejuang alam roh harmonis biasa tidak akan beruntung jika mereka lengah. Bahkan seorang pejuang rilem transformasi roh harus berhati-hati ketika menghadapi serangan semacam ini. Namun, Lin Suan tidak khawatir sama sekali. Dia juga ahli dalam kekuatan jiwa. Dengan langkah ringan, dia dengan cepat menghindari serangan melengkung itu. Pada saat yang sama, dia menggunakan seni pedang hantu untuk membentuk formasi pedang hantu. Hei, dia benar-benar menahan serangan jiwa Hua Fei. Anak ini terlalu kuat, kerumunan di bawah berseru. Hua Fei juga terkejut. Matanya yang indah dipenuhi keheranan. Kamu juga seorang penanam jiwa. Mulut kecilnya sedikit terbuka. Jari-jarinya yang sedang memainkan harpa berhenti sejenak. Namun, celah ini dimanfaatkan oleh Lin Suan. Pedang pantom miliknya membentuk serangan aneh dan menebas Hua Fei. Huh. Hua Fei menderu. Jari-jarinya bergerak dan musik yang indah terdengar. Energi roh bergetar dan cepat mengembun. Bayangan burung suci dan binatang suci muncul di panggung dan menari dengan musik harpa. Harmonis sitar dao. Sepertinya Hua Fei akan menggunakan skill pamungkasnya. Lin Suan mengerutkan kening. Dia merasakan bahaya dari hantu-hantu ini. Pedang ki melonjak ke langit. Niat pedang naga besar mengeluarkan raungan naga yang dalam. Cahaya pedang yang mengerikan bersinar ke segala arah. Ding. Jari Hua Fei berhenti. Salah satu senar harpanya putus. Harpa ini adalah harta karun spirit rang kelas menengah. Itu sangat kuat. Selain itu, senarnya terbuat dari urat binatang iblis kelas delapan. Mereka sangat elastis dan tidak mungkin patah. Hanya ada satu alasan mengapa senarnya putus. Itu terpotong oleh niat pedang Lin Suan. Lin Suan menang. Tetua wasit mengumumkan. Huh. Hua Fei berpunuk dan berjalan menuruni panggung dengan harpanya. 438. Saya tidak menyangka bahkan Hua Fei akan kalah. Lin Suan ini benar-benar luar biasa. Semua orang berseru dan memandang Lin Suan dengan sedikit kagum. Ini adalah dunia di mana yang kuat dihormati. Semakin kuat Lin Suan, semakin kagum orang-orang ini. Kompetisi berlanjut dan Hua Fei naik lagi. Kali ini, lawannya adalah Ouyang Kun. Pada kompetisi terakhir, senar harpa Hua Fei putus. Jadi kali ini dia tidak menggunakan harpanya. Sebagai gantinya, dia menggunakan seruling giok. Jelas sekali, seruling giok ini juga merupakan harta karun spiritual kelas menengah. Melodi yang terdengar seperti menceritakan kisah kematian perlahan mengalir dan bergema di arena. Ouyang Kun tidak berekspresi. Dia mengulurkan satu tangan dan membantingnya ke bawah. Energi spiritual melonjak dan langit seakan terkoyak. Sebuah tablet batu ungu besar jatuh dari langit dan menekan sekeliling. Seluruh arena bergetar hebat dan nada sedih pun pecah. Hua Fei tersingkir dari arena. Pemenangnya adalah Ouyang Kun. Penatua wasit melihat bahwa Hua Fei hanya dipukul mundur dan tidak terluka. Dia menghela nafas lega. Tidak heran dia adalah murid inti nomor satu. Dia masih sangat kuat. Dia mematahkan serangan jiwa dalam satu gerakan. Iya, tempat pertama pasti adalah kakak senior Ouyang Kun. Semua orang berbicara dan memandang Ouyang Kun dengan kagum. Ouyang Kun tidak memiliki ekspresi apapun tentang kemenangannya. Lawannya bukanlah orang-orang ini, tapi pembangkit tenaga listrik dari asosiasi Naga Azure. Misalnya, murid utama dari lima faksi teratas lainnya. Sedangkan sisanya, dia tidak peduli sama sekali. Lin Xuan memandang Ouyang Kun dengan kaget. Sejujurnya, kekuatan Ouyang Kun melebihi ekspektasinya. Terlebih lagi, tindakan itu sangat kejam. Bahkan seorang kultifator tingkat transformasi roh tahap awal tidak akan berani menghadapinya secara langsung. Namun, dia mampu mengendalikan kekuatannya dengan sangat baik dan hanya membuat Hua Fei terbang. Cara seperti ini memang menakutkan. Terlebih lagi, aura orang ini mengandung kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Dia seharusnya memahami suatu domain, tetapi dia tidak tahu domain macam apa itu. Sambil menggelengkan kepalanya, Lin Xuan tidak naik. Dia berpikir bahwa dia akan tahu kapan dia bertemu dengannya. Selanjutnya, semua orang bergiliran naik. Seiring bertambahnya jumlah pertandingan, kekuatan masing-masing kontestan ditampilkan dengan jelas di hadapan semua orang. Murid inti yang berada di peringkat lima terbawah kalah lebih banyak daripada menang. Mereka sudah kurang beruntung dengan lima tempat di asosiasi Azure Dragon. Namun, orang-orang ini tidak menyerah. Mereka memperlakukan setiap pertandingan dengan serius dan memberikan segalanya. Dari sini terlihat bahwa mereka berbeda dengan kultifator biasa. Mereka tidak akan menyerah hanya karena kehilangan kuota kali ini. Mereka yang memiliki kemampuan untuk memperjuangkan tempat adalah murid inti yang berada di peringkat teratas. Tentu saja, ada dua pengecualian. Salah satunya adalah gadis cantik, Hua Fei. Dia mengandalkan kekuatan jiwa anehnya untuk bergegas ke depan. Orang lainnya adalah Lin Xuan. Penampilannya yang mendominasi juga membuat semua orang terkagum-kagum. Terlebih lagi, Lin Xuan dan Ouyangkun adalah dua seniman bela diri yang belum pernah kalah. F.Asteriscek, Lin Xuan ini terlalu menakutkan. Dia belum kalah. Apa masalahnya? Dia belum pernah bertemu dengan seorang ahli sejati. Kurasa jika dia bertemu dengan Ouyangkun atau Zhuoyang, dia pasti akan kalah. Meski begitu, sungguh mengejutkan bahwa dia bisa mencapai level seperti itu di usianya. Fokus diskusi semua orang adalah Lin Xuan, si kuda hitam. Dengar, lawan Lin Xuan adalah Zhuoyang. Zhuoyang berada di puncak alam roh harmonis. Dia menduduki peringkat kedua di antara murid inti. Berat, rekor tak terkalahkanmu berakhir di sini. Zhuoyang mengeluarkan pisau panjang berwarna merah darah. Dia sangat tidak senang karena kalah dari Ouyangkun sekarang. Sekarang, Lin Xuan, seorang bocah midharmonious spirit, mampu mempertahankan rekor tak terkalahkannya. Hal ini membuatnya semakin marah. Oleh karena itu, ia segera menggunakan skill pamungkasnya, Broken Sun Sabrear. Cahaya pedang berwarna merah darah menembus kehampaan. Itu seperti matahari yang pecah, membawa perasaan sedih. Dia langsung menggunakan seni rahasianya. Sepertinya Zhuoyang akan marah. Huh, sialnya Lin Xuan karena bertemu Zhuoyang. Semua orang menggelengkan kepala dan menghela nafas. Mereka secara naluriah berpikir bahwa Lin Xuan akan kalah. Tidak ada jalan lain. Budidaya Zhuoyang tiga tingkat lebih tinggi dari Lin Xuan. Kesenjangannya terlalu besar. Terlebih lagi, seni pedang matahari liar adalah seni bela diri tingkat roh tingkat tinggi. Kekuatannya tidak ada bandingannya. Oleh karena itu, tidak ada yang optimis dengan peluang Lin Xuan. Namun, banyak tetua di panggung tontonan yang sedikit tertarik dengan hal ini. Aku ingin tahu apakah anak ini punya seni rahasia lainnya. Jika tidak, aku khawatir dia akan kalah. Matahari terbenam berwarna merah darah bersinar ke segala arah. Cahaya pedang yang menakutkan menyapu seluruh panggung. Rasa sedih menyebar ke seluruh panggung. Langit diwarnai merah darah. Menghadapi seni pedang yang begitu tajam, Lin Xuan dengan cepat menggunakan pantom ilusion. Tidak, dia menghindar sambil mengayunkan pedang kepunahan bintangnya. Setiap serangan ditujukan pada bagian terlemah dari cahaya pedang. Oleh karena itu, meskipun seluruh panggung dipenuhi dengan energi pedang, area 10 meter di depan Lin Xuan sangat aman. Penglihatan bagus. Dia bisa menemukan kelemahan dalam setiap serangan. Iron Arms mengangguk sedikit. Namun, Zuo yang terkejut. Dia telah mempraktikan seni pedang matahari liar hingga mencapai alam penyelesaian hebat. Sangat sulit bagi prajurit dengan level yang sama untuk menemukan kekurangannya. Namun, bocah Midharmonious Spirit mampu menemukan kelemahannya setiap saat. Dia merasa sulit untuk percaya. Dia tidak percaya itu adalah keberuntungan. Keberuntungan macam apa yang bisa menemukan kekurangannya secara akurat setiap saat. Tidak peduli apa, dia harus menjadi orang pertama yang menyerang. Dia harus menggunakan seni rahasianya dan menang dengan mengalahkan lawannya. Niat Matahari Darah Matahari Terbenam Darah Matahari Terbenam muncul di belakang Zuo Yang dan dengan cepat menyatu dengan pedangnya. Dia menebas. Lampu pedang berwarna merah darah sangat mengejutkan. Itu jatuh seperti sungai darah dan menutupi seluruh panggung. Maksud Matahari Darah Zuo Yang menggunakan niatnya. Sepertinya pertarungan akan segera berakhir. Lin Xuan menggunakan niat anginnya untuk menghadapi Blood Sun Inten. Kekosongan berfluktuasi. Ki spiritual mengembun menjadi tornado dan menyapu seluruh panggung. Cahaya pedang berwarna merah darah menghantam tornado. Ledakan keras terdengar dan langit dan bumi bergetar. Apa? Dia memblokir niat Matahari Darah. Semua orang terkejut. Jadi bagaimana jika dia memblokirnya? Niat Matahari Darahku telah melampaui alam penyelesaian kecil. Zuo Yang berteriak dan mengayunkan pedang panjangnya. Cahaya pedang berwarna merah darah sepanjang 100 meter jatuh lagi. Udaranya seperti tsunami, bergulung ke kedua sisi. Cahaya pedang sepenuhnya menutupi Lin Suan. Namun, dalam niat angin, niat pedang yang mengejutkan melesat ke langit. Cahaya pedang berkedip dan melonjak ke segala arah. Pedang Ki yang mengerikan itu memotong kekuatan keinginan Matahari Darah dan merobeknya menjadi dua. Tubuh Zuo Yang bergetar dan dia segera mundur. Aliran darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Ketiga kekuatan itu bertabrakan dan seluruh panggung jatuh ke dalam badai energi yang dahsyat. Apa hasilnya? Semua orang tidak sabar untuk melihat panggung. Namun, panggung tersebut tertutupi oleh badai energi. Tiba-tiba, tetua rilem spirit akhir mengerutkan kening. Dia mengulurkan kedua tangannya dan menariknya dengan kuat. Asteris Cici. Badai energi mengerikan yang menyelimuti panggung itu terkoyak. Dia melambaikan lengan bajunya dan energi kekerasan menyapu ke arah langit. Panggung kembali normal. Semua orang melihat ke panggung dengan cemas, tapi mereka semua tercengang. 439. Di atas panggung, Zuo Yang setengah berlutut di tanah dengan pisau panjang di tangannya. Rambutnya acak-acakan dan kondisinya menyedihkan. Darah di sudut mulutnya sangat mencolok. Apa, Zuo Yang kalah? Ini tidak mungkin. Penonton tidak percaya. Zuo Yang adalah jenius peringkat kedua di antara murid inti. Kultifasinya telah mencapai puncak alam roh harmonis. Selain Ouyang Kun, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tidak ada yang menyangka dia akan dikalahkan oleh Lin Suan. Untuk sesaat, Lin Suan menjadi fokus diskusi semua orang. Apalagi banyak orang yang membandingkannya dengan Ouyang Kun. Dengan rekor Lin Suan saat ini, dia hampir pasti mendapat tempat. Apalagi dia belum bisa dikalahkan. Tempat pertama dalam tantangan ini adalah antara dia dan Ouyang Kun. Ouyang Kun menoleh untuk melihat Lin Suan dengan sedikit rasa jijik di matanya. Terlalu lemah, sangat lemah sehingga dia tidak bisa membangkitkan minatnya. Sebagai mantan peserta Azure Dragon Society, Ouyang Kun jauh lebih unggul dari Zuo Yang dan yang lainnya dalam hal budidaya dan pengalaman. Di mata orang banyak, Lin Suan adalah seorang jenius yang mengerikan, tetapi di matanya, Lin Suan adalah orang biasa karena dia telah melihat terlalu banyak jenius yang mengerikan di Azure Dragon Society. Kompetisi berlanjut, dan lima tempat terakhir ditentukan. Tiga murid inti teratas masing-masing mendapatkan tempat. Dua sisanya adalah Gui Hua Fei dan Lin Suan. Tangan besi memandang Lin Suan dan merenung. Sejujurnya, dia hanya ingin membiarkan Lin Suan menabrak tembok dan mengumpulkan pengalaman sehingga dia bisa berpartisipasi dalam Azure Dragon Society berikutnya. Tapi dia tidak berharap Lin Suan menjadi begitu kuat. Dia tidak hanya mendapatkan tempat, tetapi dia juga mengalahkan peringkat kedua Zuoyang. Bakat seperti ini jarang terlihat dalam hidupnya. Saya bertanya-tanya bagaimana dia akan menghadapi Ouyang Kun. Akankah dia menang? Iron Hand tidak tahu kenapa, tapi sedikit harapan muncul di hatinya. Ketika pemikiran ini muncul di benaknya, bahkan dia pun terkejut. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Ini jelas mustahil. Kekuatan Ouyang Kun jauh melampaui Lin Suan. Di arena, Lin Suan dan Ouyang Kun berdiri di sisi berlawanan. Mereka akan memasuki babak final. Semua orang menahan nafas dan menonton dengan tenang. Meskipun mereka tahu bahwa Lin Suan tidak memiliki peluang untuk menang, mereka masih menyimpan sedikit harapan di hati mereka. Nak, kamu lumayan. Aku merasa seperti sedang melihat masa laluku di dalam dirimu. Ouyang Kun berbicara untuk pertama kalinya, dan suaranya sekeras batu besar. Dengan bakatmu, kamu seharusnya memiliki peluang besar untuk memasuki perkumpulan Azure Dragon berikutnya, katanya dengan nada seorang penatua. Terima kasih, Magang Senior, Saudara Ouyang. Lin Suan tersenyum. Namun, kami para kultifator harus memanfaatkan setiap momen. Saya tidak yakin apakah saya akan berpartisipasi di turnamen berikutnya, tapi kali ini, saya pasti akan bersinar dengan kecemerlangan saya sendiri. Sombong dan bodoh, Ouyang Kun mendengus. Ada banyak jenius yang lebih mengerikan darimu di majelis Azure Dragon. Sepertinya kamu tidak akan bangun sampai aku menunjukkan kekuatan sebenarnya. Saat dia berbicara, dia mengulurkan kelima jarinya, dan garis-garis Ki ungu menyebar dari ujung jarinya. Tangan penekan iblis alam semesta. Telapak tangan ungu jatuh, dan spirit Ki di langit bergetar, membentuk pusaran besar. Telapak tangan ungu jatuh dari langit, menekan Lin Suan. Telapak tangan ungu itu seperti gunung sungguhan, dan jatuh dengan cepat. Ledakan. Arena bergetar, dan ditekan dengan paksa sejauh tiga kaki. Lin Suan menggunakan ilusori demonic steps dan dengan cepat menghindari serangan itu. Namun, sebelum dia sempat bereaksi, Ouyang Kun sudah tiba di sampingnya. Kaki kanannya tersapu seperti seekor naga yang muncul dari laut. Bang! Suara membosankan bergema di arena. Di saat putus asa, Lin Suan dengan cepat menggunakan tubuh guntur perak dan menendang dengan paksa. Kekuatan mengerikan Lin Suan memaksanya mundur. Lin Suan memotong parit yang dalam di arena. Dia meluncur sampai ke tepi arena. Setelah serangan itu, Ouyang Kun berdiri dengan tangan di belakang punggung dan berbicara dengan tenang. Apakah kamu melihat? Inilah perbedaan di antara kita. Seru kerumunan. Mereka tidak menyangka Ouyang Kun akan mendorong Lin Suan kembali dalam dua gerakan. Tampaknya Ouyang Kun memang kuat, menekan begitu banyak orang jenius. Lin Suan menggoyangkan telapak tangannya yang mati rasa, dan matanya bersinar dengan cahaya yang mengejutkan. Tendangan tadi memang membuatnya menderita, tapi dia bersemangat. Sudah lama sekali dia tidak bertemu lawan yang bisa membuat darahnya mendidih. Bibir Lin Suan membentuk senyuman. Seperti yang diharapkan dari anggota asosiasi Azure Dragon. Kamu memang kuat. Lawan sepertimu layak mendapatkan kekuatan penuhku. Kata-kata Lin Suan menyebabkan keributan. Banyak orang yang bingung. Mungkinkah bocah ini punya jurus pamungkas? Namun, lebih banyak orang berpikir bahwa Lin Suan sedang membual, dan hanya mencoba menyelamatkan mukanya. Iron Arms juga mengerutkan kening. Dia tidak bisa menebak jurus pamungkas apalagi yang dimiliki Lin Suan. Oh yang kun mencibir, tidak peduli jurus pamungkas apapun yang kamu punya, kamu tidak bisa menang melawanku. Apakah begitu? Lin Suan tersenyum, dan tangannya dengan cepat membentuk segel. Lepaskan segelnya. Sedikit suara keluar dari tubuhnya, dan tiba-tiba aura besar keluar. Ini, alam roh harmonis terlambat, semua orang melebarkan mata mereka. Dia sebenarnya menyembunyikan kultifasinya, ini terlalu menakutkan. Banyak orang menjadi gila, Lin Suan mampu mempertahankan rekor tak terkalahkannya dengan menyembunyikan tingkat kultifasinya. Jika bukan karena Oh yang kun, tidak ada yang akan tahu bahwa Lin Suan sebenarnya adalah seorang kultifator alam roh harmonis. Zuoyang dan yang lainnya melihat ke arena, wajah mereka terbakar. Mereka selalu menganggap diri mereka jenius dan meremehkan orang lain. Namun, mereka tidak pernah berpikir bahwa mereka akan dikalahkan oleh Lin Suan. Selain itu, Lin Suan telah menekan tingkat kultifasinya untuk bertarung dengan mereka. Dia sebenarnya menyembunyikan tingkat kultifasinya. Iron Arms juga terkejut. Bahkan dengan tingkat kultifasi dan penglihatannya, dia tidak dapat melihat tingkat kultifasi tersembunyi Lin Suan. Si kecil ini cukup menarik. Mungkin dia bisa membuat kejutan. Di arena, Oh yang kun memandang Lin Suan dengan ekspresi bermartabat. Tidak ada gunanya. Bahkan jika kamu berada di puncak alam roh harmonis, kamu masih tidak bisa menang melawanku, apalagi seorang penggarap alam roh harmonis yang terlambat. Sekarang, ayo kita akhiri ini. Suaranya masih bergema di arena, tapi sosoknya sudah tiba di depan Lin Suan. Cahaya ungu muncul di permukaan tubuhnya, menarik seperti nyala api ilahi. Kelima jarinya membentuk cakar dan meraih tenggorokan Lin Suan. Lin Suan dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, dia menghunuskan pedang kepunahan bintangnya. Gagang pedang dengan cepat berbenturan dengan telapak tangan ungu, menghasilkan suara dentang. Lalu, Lin Suan memegang pedang panjang dan menebasnya. Cahaya pedang melayang tanpa suara dan langsung menembus ke arah bahu Oh yang kun. Serangan pedang ini menggabungkan maksud pedang naga besar dan konsep angin. Tidak hanya tajam, tapi juga sangat cepat. Dalam sekejap, pertahanan energi spiritual Oh yang kun terpotong. Namun, kekuatan Oh yang kun sungguh luar biasa. Bahunya bergetar sementara jari-jarinya seperti pisau, dengan cepat memotong pedangnya. Pedang panjang itu bergetar dan mengeluarkan cahaya pedang aneh di udara. Dengan suara robekan, salah satu sudut jubah pertempuran darah besi milik Oh yang kun terpotong. Apa? Dia hampir melukai saudara Oh yang. Kerumunan di bawah berseru. Banyak orang hanya melihat ujung jubahnya jatuh, tetapi mereka tidak dapat melihat lintasan pedang dan gerakan Oh yang kun. Hanya Zhu O yang dan beberapa orang lainnya yang dapat melihatnya dengan jelas. Di platform tinggi, para tetua dari sekte bendera besar menyipitkan mata. Anak kecil ini benar-benar penuh kejutan. Wakil master sekte, di mana kamu menemukan seorang jenius yang tiada taranya. 440. Pedang Lin Suan memotong ujung pakaian Oh yang kun, menyebabkan keributan. Melihat Lin Suan, yang auranya telah banyak berubah, wajah Oh yang kun menjadi serius. Dia terkejut karena cahaya pedang bisa menembus pertahanannya. Terlebih lagi, cahaya pedang itu sangat cepat sehingga dialengah. Iblis semesta menundukkan telapak tangan. Cahaya ungu berdenyut di sekujur tubuhnya. Seolah-olah dia bisa menekan segalanya. Tubuh Oh yang kun diselimuti cahaya ungu. Auranya sebanding dengan prajurit rilem transformasi roh. Dengan lambayan telapak tangannya, Ki ungu memenuhi langit. Itu seperti seberkas cahaya dari langit, menyerang Lin Suan dengan aura yang menakutkan. Seluruh arena diselimuti cahaya ungu. Bahkan seorang pejuang rilem transformasi roh tidak akan berani melawan. Melihat serangan mengerikan di arena, penonton di bawah berseru. Beberapa murid yang lebih lemah menjadi pucat. Menghadapi serangan yang mengerikan, Lin Suan hanya mengayunkan pedangnya. Dia meningkatkan swat wheelnya hingga 50% untuk serangan ini. Pedang Ki sangat mengejutkan. Itu langsung membelah cahaya ungu dan dengan cepat menebas ke arah Oh yang kun. Pedang 50% itu terlalu mengejutkan. Itu membuat pedang para prajurit di sekitarnya bergetar seolah-olah mereka hendak terbang ke arena. Niat pedang macam apa ini? Mengerikan sekali. Aku tidak bisa bernapas. Ya Tuhan, aura ini jauh melampaui niat pedang sukses kecil. Bisakah dia menyembunyikan niat pedangnya? Semua orang tercengang. Bahkan para tetua pun terkejut. Menyembunyikan tingkat kultivasi seseorang adalah hal yang biasa, dan itu relatif mudah untuk dilakukan. Namun, wilayah seseorang tidak dapat disembunyikan kecuali dia tidak menggunakannya. Namun, Lin Suan tampaknya telah melanggar aturan ini. Dia tidak hanya menyembunyikan tingkat kultivasinya, tetapi dia juga menyembunyikan sebagian dari niat pedangnya. Metode ini sangat menakutkan. Di tengah kerumunan, wajah Zuo yang pucat. Dia masih merenung tentang kekalahan dari Lin Suan. Namun, menghadapi niat pedang ini, dia merasakan ketidakberdayaan yang mendalam. Di arena, wajah Ouyang Kun menjadi muram. Setiap kali dia penuh percaya diri dan menggunakan nada senior untuk mendidik Lin Suan, yang terakhir akan selalu menunjukkan kekuatan yang tidak terduga. Ini jelas merupakan tamparan di wajahnya. 50% maksud pedang, anak ini benar-benar memahami 50% maksud pedang. Tubuh Ouyang Kun berdenyut dengan cahaya ungu, terkadang tinggi dan terkadang rendah. Dia pernah berpartisipasi dalam Green Dragon Society. Saat itu, dia telah bertemu banyak pendekar pedang yang memahami maksud pedang. Beberapa dari mereka bahkan telah memahami 70% maksud pedang. Namun, orang-orang itu jauh lebih tua dari Lin Suan. Dia belum pernah melihat seseorang semuda Lin Suan yang memahami maksud pedang seperti itu. Sepertinya aku harus berusaha sekuat tenaga. Hati Ouyang Kun terasa berat. Dia awalnya bermaksud untuk menyimpan kekuatannya ketika dia menghadapi murid utama sekte lain. Tapi sekarang, sepertinya dia tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan penuhnya. Untuk bisa memaksaku menggunakan kekuatan penuhku, meski kamu kalah, kamu harus bangga. Suara Ouyang Kun terdengar dingin. Ki ungu di tubuhnya berkembang pesat, seperti awan ungu, mengalir deras. Teknik Spektroskopi Valet Extreme Ki di tubuh Ouyang Kun melayang dengan cepat dan terpisah dari tubuhnya, secara bertahap membentuk sosok buram di sampingnya. Semua orang melihat sosok itu dengan ketakutan di wajah mereka. Ini karena mereka melihat kabut ilusi akhirnya berubah menjadi sosok manusia yang 80% mirip dengan Ouyang Kun. Apa ini? Seorang kembaran. Semua orang tercengang. Di tribun, Iron Arms dan yang lainnya mengerutkan kening. Teknik Spektroskopi Valet Extreme Saya tidak menyangka dia akan berhasil. Rumor mengatakan bahwa teknik rahasia ini sebanding dengan seni bela diri tingkat bumi dan sangat sulit untuk dikembangkan. Saya tidak berharap untuk melihatnya lagi hari ini. Bakat Lin Xuan menantang surga, tapi bakat Ouyang Kun juga tidak buruk. Setelah teknik rahasia ini digunakan, bahkan jika Lin Xuan memiliki niat pedang 50%, akan sulit baginya untuk menolak. Lin Xuan mengerutkan kening saat dia melihat sosok yang tampak seperti tiruan. Dia dengan cepat menggunakan teknik matanya untuk merasakan, tetapi dia menemukan bahwa aura Doppelganger itu persis sama dengan aura Ouyang Kun. Bagaimana ini mungkin? Saat dia terkejut, Ouyang Kun dan sosok umu itu dengan cepat bergegas mendekat, berubah menjadi dua sinar cahaya ungu. Dia mengayunkan pedang kepunahan bintang, dan pedang ki membentuk busur setengah bulan di depannya, memaksa keduanya mundur. Namun, keduanya menyerang dari depan dan belakang, dan kekuatan mereka sebanding dengan seniman bela diri alam transformasi roh. Mereka sebenarnya menekan Lin Suan. Semua orang tercengang. Tepat ketika mereka mengira Lin Suan akan menang, situasi seperti itu terjadi. Seperti yang diharapkan dari kakak tertua, dia sebenarnya memiliki teknik rahasia seperti itu. Tampaknya Lin Suan pasti akan kalah. Itu pasti. Teknik rahasia ini setara dengan serangan dua seniman bela diri alam transformasi roh. Tidak peduli seberapa menantang surga Lin Suan, dia tidak bisa melawan dua seniman bela diri alam transformasi roh. Namun, meskipun teknik rahasia ini sangat kuat, ia harus memiliki batas tertentu. Jika tidak, teknik ini akan menantang surga. Beberapa orang menduga itu tidak akan memakan waktu lama. Memang benar, serangan Ouyangkun sangat sengit, dan dia sepertinya ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat. Dia baru saja menguasai teknik cahaya menyebar ekstrim ungu, jadi dia hanya bisa menggunakannya untuk waktu yang singkat. Namun, ini sudah cukup. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa menahan serangan dengan dua seniman bela diri rilem transformasi roh. Tangan penekan iblis alam semesta. Ouyangkun dan dopelgangernya menggunakan dua teknik rahasia pada saat yang sama, menyerang Lin Suan dari kiri dan kanan. Jika serangan ini terjadi, Lin Suan akan kehilangan separuh hidupnya, bahkan jika dia tidak mati. Ekspresi wasit tua menjadi serius. Dia siap membantu kapan saja. Pada saat krisis ini, Lin Suan menghela nafas dan menggenggam gagang pedang bayangan angin. Awalnya, dia tidak ingin mengungkapkan kartu asnya. Namun, menghadapi serangan seperti itu, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Entah itu niat pedang 70% atau pedang bayangan angin. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk menggunakan Win Sado Swat. Bagaimanapun, Win Sado Swat mudah dikenali. Terlebih lagi, dia ingin menyembunyikan 70% niat pedangnya sebagai upaya terakhir. Melihat telapak tangan ungu besar hendak membungkus Lin Suan, Lin Suan dengan cepat mengeluarkan pedang bayangan angin. Dengan dua pedang di tangan, Lin Suan dengan ringan mengetupkan kakinya dan berputar seperti angin puyuh. Cahaya pedang yang menakutkan mengguncang sekeliling. Cahaya pedang menyala dan memenuhi seluruh panggung. Dalam sekejap, dopelganger Lin Suan muncul di sisi lain panggung. Ledakan. Cahaya pedang yang menakutkan menghilang, dan kedua telapak tangan ungu itu terbelah. Tidak hanya itu, dopelganger itu terbelah menjadi dua dan dengan cepat menghilang. Jubah perang berdarah besi milik Ouyang Kun juga terkoyak. Niat pedang yang menakutkan menembus armor bagian dalam dan meninggalkan bekas pedang. Namun, Lin Suan sangat berhati-hati. Tanda pedang hanya tertinggal di permukaan dan tidak melukai Ouyang Kun. Tubuh Ouyang Kun menegang, dan keringat dingin mengucur di dahinya. Pada saat itu, meskipun dia melihat jalur pedang ki dan mencoba yang terbaik untuk melawan, pedang ki itu terlalu menakutkan. Itu langsung menembus pertahanannya. Semua orang tercengang. Mereka sama sekali tidak melihat apa yang terjadi. Mereka hanya melihat panggung dikelilingi aura ungu. Sesaat kemudian, cahaya pedang yang mengejutkan menyelimuti panggung. Meskipun mereka tidak melihat proses pertempuran dengan jelas, mereka melihat hasilnya dengan jelas. Lin Suan tidak terluka, tapi ada tanda pedang di dada Ouyang Kun. Pemenangnya segera ditentukan. Tetua wasit juga tercengang. Serangan pedang tadi memberinya perasaan yang menakjubkan. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, pemenangnya adalah Lin Suan. Terima kasih telah menonton!